Intro Hai pemirsa insert apa kabar semuanya? Agak gak biasa ya pemandangan di belakang saya ini ya Dan ini bukan saya lagi di Jambore Pramuka bukan Kali ini saya berdiri di lapangan McPherson di Washington DC Dan mereka ini adalah tenda-tenda para pemrotes Kalau pemirsa insert tau di Amerika ini lagi ramai sekali protes Yang menamai diri mereka Occupy Wall Street Dan mereka ini memprotes ketidaksetaraan sosial ekonomi di kalangan masyarakat Amerika Dan Occupy Wall Street sudah merambah sampai ke ibu kota di Washington DC Dan mereka ini kelompok ini menamai diri mereka Occupy DC Dan intinya tetap sama mereka memprotes ketidaksetaraan sosial dan ekonomi Tapi saya tidak mau melesuk ke dunia politik ya Karena kita tetap dong berita hiburan Tapi ada nasihat dari Brad Pitt sebenarnya mengenai Occupy Wall Street ini Sebelum masuk ke berita itu kita ikuti dulu Brad Pitt di Jepang Yang sedang mempromosikan film terbarunya Moneyball Ini adalah Brad Pitt yang sedang berada di Jepang Untuk mempromosikan film baseballnya yang berjudul Moneyball Dan ia bukan sedang ngomongin pemain-pemain yang berdiri di sampingnya Melainkan ngomongin anak-anaknya Seluruh anggota keluarga yang berjumlah 8 orang ini Termasuk Angelina Jolie Berada di Tokyo Tambahkan 1 orang lagi Dan mereka bisa menjadi tim baseball beneran So, Brad main sebagai posisi apa sih? Saya akan pergi ke shortstop Jadi saya bisa sampai ke semua keluarga Gara-gara film ini Brad harus belajar banyak tentang baseball Hanya beberapa minggu yang lalu Saat sedang mempromosikan film Moneyball ini di Amerika Kepada majalah Sports Illustrated Ia mengaku malu Karena pengetahuannya tentang baseball sangat sedikit Nah ketika berada di Jepang Kepada portal e-news Brad Pitt mengatakan bahwa Pemrotes Occupy Wall Street ini Agar tetap terus menjalankan protes-protesnya Pelajari isu-isunya Tapi jangan lupa Kasih plan atau solusi Wah ngapain nih? Jadi gak cuma protes-protes aja Oke selanjutnya kita ikuti liputan mengenai Ryan Gosling Yang lagi dar-der-dor Ternyata dia lagi shooting film gangster Here's the action Kita sudah sering melihat Ryan Gosling shooting film Tapi gak pernah seperti yang ini Di sini ia main tembak-tembakan di film terbarunya Gangster Squad Ia berperan sebagai polisi Los Angeles Bernama Sir Son Jerry Wooders Figur polisi sungguhan yang terkenal Karena membabat penjahat-penjahat di LA tahun 50-an Gosling juga harus bisa berkelahi dengan tangan kosong Lawan mainnya di Gangster Squad ini adalah Josh Brolin Sean Penn Dan Emma Stone Wah apakah Emma Stone dan Ryan Gosling jadian lagi? Ah gusip aja Wah banyak sekali ya kebutuhannya ya Pakaian hangat Sendok, garpu, kopi Aduh kayak kebutuhan anak-anak kos Nah pemirsa insert demi ya tadi liputan VH Plus kali ini Mudah-mudahan enjoy Saya di Bismol Patlist pamit dulu Ini mudah-mudahan yang protes tercapai deh ya keinginannya ya Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya Bye Terima kasih telah menonton!